Permisi bu ini ada paket untuk membuat ibu Maaf, saya tahu saya tidak termaafkan Tapi percayalah Kalau saya benar-benar mencintai kamu Istriku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Miminia Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi Alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Terlihat di trailer untuk episode malam nanti Dimana kali ini pak Arjuna mulai melancarkan aksinya Dimana pak Arjuna akan menghancurkan satu persatu keluarga Samsul Karena ulah keluarga Samsul Pernikahan Jeffrey dan Novia hancur Dimana pekerjaan Jonathan dan Miranti pun Dibatalkan ya guys Karena pak Arjuna sudah membayar orang untuk Menghentikan kontrak kerja dengan Jonathan ataupun Miranti Tapi sepertinya Miranti mulai curiga jika ini ada sangkut pautnya dengan Arjuna Wardana Lalu apakah Miranti akan berani tunjukkan dirinya dihadapan pak Arjuna Setelah tahu Arjuna Wardana yang sudah menghancurkan keluarganya lagi Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana Jepri yang terus berusaha untuk mendapatkan maaf dari Novia Terlihat Jepri yang mengirimkan sebuah surat dan bunga untuk Novia Sebagai bentuk rasa penyesalannya ya guys Setelah Jepri menyembunyikan semuanya selama ini dari Novia Meskipun Jepri sadar jika Novia tidak akan semudah itu untuk memaafkan Jepri ya guys Tapi setidaknya Jepri sudah menunjukkan jika dirinya sudah merasa menyesal Tapi Novia masih belum bisa menerima dan memaafkan Jepri Terlihat Novia yang membuang bunga pemberian dari Jepri ya guys Jepri pun yang mengetahui hal tersebut Dirinya merasa sakit hati bahkan bersedih karena Novia belum bisa menerima maafnya tersebut Tapi di sisi lain dimana Pak Arjuna yang menghadang Novia saat Novia akan pergi ke Kinder School Dimana sepertinya Pak Arjuna berusaha untuk menjelaskan kepada Novia Dan membujuk Novia agar Novia mau kembali kepada Jepri Karena Pak Arjuna tidak mau jika Brian akan ikut menjadi korban ya guys Dan semoga saja Novia bisa mengerti dengan semua ini dimana kecelakaan tersebut karena tidak kesengajaan Dimana saat itu Jepri pun masih remaja dan semoga saja Pak Arjuna bisa menceritakan kondisi Jepri setelah kecelakaan tersebut Dimana mental Jepri pun terganggu dan bahkan harus selalu mendatangi ke sekiater demi bisa mendapatkan ketenangan Semoga saja setelah Novia mendengar penjelasan dari Pak Arjuna tersebut Novia bisa merasa lebih ikhlas dan tahu jika Jepri benar-benar tulus mencintainya Tapi kali ini keluarga Samsung pun sudah mulai merasakan balasan dari Pak Arjuna Dimana kontrak kerja Jonathan dan juga Mirati pun semua dibatalkan Dan Pak Arjuna pun pastikan tidak lama lagi kasus kecelakaan Ronnie pun akan segera terungkap Karena Pak Arjuna yakin jika Miranti ikut terlibat dalam kasus kecelakaan Ronnie dan juga istrinya Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton